Intro Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2015 adalah hari Senin sesudah penampakan Tuhan merupakan hari anak misioner sedunia para saudara yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan hari ini bacaan hari ini merupakan kelanjutan juga dari perayaan yang kemarin kita renungkan yakni Kristus menampakkan diri kepada bangsa-bangsa atau hari raya penampakan Tuhan kalau kita lihat di dalam Injil, Yesus yang diperuntukkan bagi-bagi bangsa-bangsa lain itu semakin nyata disana ada tanah-tanah atau daerah-daerah yang disebut antara lain Sebulon, Naftali dan juga jalan ke laut daerah seberang Sungai Yordan, Galilea wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang besar Saudara-saudari yang terkasih, ini menunjukkan kepada kita bersama Yesus yang diperuntukkan bagi semua orang sungguh nyata lalu bagaimana supaya orang bisa menerima Yesus ini Yesus di dalam pewartaannya mensyaratkan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat syarat yang dibutuhkan dari kita adalah sikap pertobatan di dalam menerima Yesus itu Lalu apa yang akan kita dapatkan tatkala kita menerima Yesus dan kita didahului dengan semangat pertobatan tersebut Apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan buah-buah yang dapat kita peroleh Kalau kita lihat di dalam Injil, Yesus mengajar, Yesus melenyapkan segala macam penyakit Yesus melenyapkan segala kelemahan Orang-orang yang kerasukan setan pun juga ia sembuhkan Saudara-saudari yang terkasih Kita menerima Yesus berarti kita mendapatkan edukasi Mendapatkan pendidikan Mendapatkan pencerdasan dari Yesus Sehingga pengetahuan kita akan hal-hal yang baik menjadi semakin tumbuh dan berkembang Di samping itu juga kita akan hidup dilenyapkan dari aneka macam kelemahan Ini berarti saudara sekalian kita diingatkan kembali akan manusia perdana yang diciptakan oleh Allah Manusia yang terbebaskan dari aneka macam derita dan kelemahan Apa yang kita dapatkan tatkala kita menerima Yesus sebagai perang di dalam kehidupan kita Setelah didahului oleh semangat pertobatan Tadi kita lihat di dalam Injil Yesus mengajar Yesus melenyapkan penyakit Yesus melenyapkan aneka macam kelemahan Yesus juga menyembuhkan orang yang kerasukan setan atau mengusir setan dari seseorang Penerimaan kita akan Yesus Atau dengan kata lain seperti diungkapkan dalam Injil Bahwa kerajaan Allah itu dialami tatkala kita mengalami perkembangan pengetahuan kita Yesus memberikan edukasi Yesus mencerdaskan Sehingga pengetahuan kita akan hal-hal yang baik yang telah diajarkan oleh Yesus Semakin memperkaya diri kita Lalu kita juga dilenyapkan dari aneka macam penyakit dan kelemahan Mengingatkan kita bersama akan manusia perdana yang diciptakan oleh Allah Yang terbebaskan dari aneka macam kelemahan Saudara-saudari yang terkasih Dan semuanya itu menjadi lenyap tatkala manusia itu jatuh ke dalam dosa Maka Yesus tadi menyaratkan bahwa penerimaan akan dia diawali dengan pertobatan Pertobatan berarti kita bersedia untuk menerima kerahiman kebaikan dan pengampunan Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Sekaligus kalau kita lihat bahwa hari ini hari anak misi sedunia Kita diingatkan kembali Bahwa karya kerasulan itu terus-menerus perlu diwartakan Bahkan anak-anak pun perlu kita libatkan untuk mewartakan Kristus kepada segala penjuru dunia Pertanyaan apakah putra-putri kita sudah mendapatkan edukasi seperti yang Yesus harapkan Apakah putra-putri kita juga telah kita lenyapkan dari aneka macam kelemahan Yang seringkali membuat mereka tidak berdaya Apakah kita jadikan putra-putri mereka menjadi cati diri mereka sendiri Yakni sebagai anak-anak Kristus Jika ini semua telah kita wujudkan Niscaya kehidupan mereka sendiri akan memberikan misi bagi anak-anak di sekitarnya Tapi tatkala belum maka ini akan menjadi persoalan bagi kita sekalian Semoga saudara sekalian di hari anak misi sedunia ini Putra-putri kita semakin teredukasi dengan baik Dan juga semakin dilenyapkan dari aneka macam kelemahan Dan akhirnya mereka dapat bermisi sesuai dengan dunia anak-anak Tuhan memberkati kita Tuhan memberkati putra-putri kita Tuhan memberkati putra-putri kita Tuhan memberkati putra-putri kita Terima kasih.